Selama pandemi COVID-19, jumlah pengguna transportasi darat di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, terus mengalami penyusutan. Bahkan sejak awal tahun baru 2021 lalu, yakni setelah perayaan Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021, jumlah penumpang di Terminal Alam Barajo kini menyusut lebih dari 50 persen. Berdasarkan data pihak pengelola Terminal Alam Barajo, rata-rata dalam satu hari, hanya ada lima kendaraan yang melakukan proses transportasi, baik itu kedatangan dan keberangkatan. Jumlah tersebut jauh berkurang dari sebelumnya yang mencapai lebih dari 12 kendaraan perharinya. Kepala Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, Ibrahim mengatakan, tujuan keberangkatan dan kedatangan di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi sendiri masih sama seperti sebelumnya, yakni didominasi beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Rute perjalanan penumpang tetap untuk ke Jawa, Jogja, Surabaya, Sumarang, Bandung, Jakarta, dan Sumateranya Padang.